Intro Sebelum menonton video ini, sudahkah kalian berbuat baik hari ini guys? Kalau belum, silahkan subscribe dulu video ini, karena subscribe adalah salah satu perbuatan baik dan bentuk support mendukung channel ini sehingga lebih maju. Selamat menonton! Halo guys, ketemu lagi di channel Psycho Gaming. Gimana kabar kalian guys? Semoga baik-baik saja ya guys ya. Nah, kali ini aku sedang bermain PKXD lagi ya guys ya. Dan kali ini aku akan berkunjung di salah satu pengalaman dari temanku guys. Temanku ini adalah Aida ya guys ya, sister Aida dari Turki. Oke, langsung aja kita menuju ke pengalamannya guys ya. Kita langsung aja ketika namanya Aida. Kemudian kodenya adalah 65277. Kalau nggak salah, kita cek lagi. Dan disini ada pengalaman barunya yang bernama Safe Animals and People. Wah, disini ada kayak rumah penyihir dan juga ada sayap kelelawar dan juga ada kelelawar-kelelawarnya juga guys. Keren banget ya guys ya. Kita sudah mengunjungi semua experience-nya sister Aida dan sekarang kita akan mengunjungi satu buah experience punya dia guys. Langsung aja kita menuju ke experience-nya ya guys ya. Sambil menunggu update guys. Kali ini kita menunggu update lama banget ya guys ya. Oke, kita sudah berada di pengalamannya. Let's go, let's go, let's go. Oke guys, kita sudah mencapai pengalamannya sister Aida disini. Wow, ada rumah yang horror guys. Ada rumah angker nih guys disini. Sepertinya ini rumahnya sangat mengerikan ya guys ya. Ini ada pixel art yang rata banget ya guys ya. Eh, ada suara apa itu? Hmm, aku sendirian kan disini. Kalau terdengar ada suara orang mengeluarkan motor ya guys ya. Baitu ini horror banget nih guys. Kalau memang aku sendirian kayak gini dan ada suara guys. Ada leo gem SM. Siapa itu guys? Aku nggak ngerti lagi deh guys. Oke guys, kita keliling-keliling dulu ya guys ya. Mungkin aku harus pakai baju yang menyeramkan juga ya guys ya. Coba kita lihat baju yang menyeramkan kita. Apakah ada yang bisa kita pakai disini guys? Wait, 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 wait. Oke, nggak ada. Berarti kita harus mencari bajunya secara manual aja guys ya. Aku sih pengen menjadi penyihir sih guys. Seperti Harry Potter. Nah, baju ini. Kemudian celananya apa ya guys ya yang ini tuh? Pasangannya. Aku juga agak lupa sih guys. Wait, 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 wait. Wait. Kita cari dulu celana yang cocok untuk ini ya guys ya. Apakah ada celana yang cocok lagi guys untuk baju ini guys? Coba kalian komen di bawah guys. Pasangan dari baju ini tuh celananya yang mana sih guys? Aku juga agak bingung sih. Wait, wait, wait. Kita cari dulu. Bukan itu celana ini. Kok nggak ada ya? Aduh, jadi celananya yang mana nih guys? Enaknya guys. Aduh, kok nggak ada sih? Apakah ini ya? Sepertinya ini deh. Tapi lebih bagus yang tadi sih guys. Yang warna ungu ya guys ya. Nah, ini dah. Karena warnanya nyambung guys. Kemudian ini kita ganti. Kita nggak usah pakai. Atau kita pakai yang ini aja guys. Yang dari kreator. Nah, ini dia. Bercahaya. Kemudian kita akan memakai topi penyihir. Topi penyihirnya mana ya? Topi penyihir. Nah, ini dia. Topi penyihir. Kemudian sepatunya harus pakai sepatu. Apa ya? Kita cari dulu yang cocok ya guys ya. Ini cocok sih sebenarnya. Oke, dah. Kita pakai ini aja deh. Sama tasnya. Tasnya. Tasnya itu ada tas penyihir guys. Kalau nggak salah guys. Tas penyihirnya mana ya? Ini dia. Nah, ini dah. Sama ininya. Kayak gini aja deh. Seperti ini dulu kali ya guys ya. Oke guys. Kita sudah bersiap menjadi penjaga rumah ini guys ya. Dan aku harus bawa sapu sih guys. Sapunya di mana guys? Oke. Nah, ini sapu terbang. Ayo kita bersih-bersih sambil bersih-bersih ya guys ya. Oke. Kita coba bersih-bersih. Nah, kita nyapu dulu guys. Nyapu-nyapu. Gimana ya cara nyapu yang bagus, yang baik dan benar ya guys ya? Wait, wait, wait. Kita coba cari gerakan yang bisa menyapu. Wah, nggak guys. Nggak bisa guys. Ya, cuman nyapunya ya nggak bisa bersih nih guys. Sepertinya guys. Ya udah, kita lupakan soal nyapu-menyapu ya guys ya. Wait. Ini kenapa nggak bisa di-close lagi nih? Oh my god. Pengalaman. Pengalaman. Kenapa nggak mau selalu seperti itu? Nah. Oke guys. Kita mau review dulu ya guys ya. Wuh, keren banget nih guys. Di sana, di sini ya. Ramai sekali ya. Ada kayak perabotan-perabotan gitu yang ditatah. Kemudian di sana ada apa guys? Oh, di sini adalah kandang binatang guys. Ada hewan-hewan yang banyak di sini guys. Ada macam-macam ya guys ya. Ada beruang, ada pinguin, ada babi, ada unicorn, ada burung kakak tua. Wih, tanamannya menggigit guys. Wah, untung aku nggak kena guys. Ah, untung aku nggak kena gigit ya guys. Ada kucing hitam, kemudian ada kelincik. Wah, ini lucu banget guys. Gak akan lucu kan. Oke, next. Apa lagi ya? Oh, ini ada penjaganya di sini. Pak, kamu lagi ngapain pak di sini? Kamu pakai seragam bola tapi jagain binatang. Oke, dia dapet mati juga. Eh, ternyata ini bak mandi guys. Bak mandi tapi isinya kok kayaknya jorok amat deh guys ya. Oke dah, kita langsung keluar aja. Oh, ini ada kincir. Aduh, ada kincir di sana guys. Kincir dari seperti apa ya? Seperti kincir angin gitu lah guys. Terus ada spider. Maksudku ada laba-laba. Dan juga ada ini sayap-sayap keluar ya guys ya. Oke, sekarang kita mau ambil foto dulu nih guys. Foto dulu, foto-foto dulu. Oke, kita mau ambil foto dulu di sini mungkin ya. Hmm, atau di mana ya? Di sini deh. Oke, kita ambil foto dulu guys. Oke, keren banget guys. Oke, satu, dua, tiga. Kita sudah ambil satu foto dan langsung aja. Kita bagikan ke Yoni kita ya guys ya. Tanpa basa-basi lagi. Kita langsung bagikan ke Yoni kita dan kita download. Kemudian aku mau ambil foto ketika memakai sayap. Gimana ya cara fotonya ya? Satu, tutut, tutut. Satu. Apa naikinnya aja deh? Oh, ada ini di sini. Oh, ada spot foto guys. Ternyata sudah disediakan oleh sister Aida. Untuk foto. Pantesan. Kita coba cek. Satu, dua, tiga. Ya, salah. Susah banget nih. Satu, dua. Nah, ini sepertinya bagus nih guys. Spot foto ya guys ya. Wet, wet, wet. Oke, di sini kita langsung bagikan. Dan juga di sini ada sayap kelelawar guys. Satu, dua, tiga. Wah, nggak bisa ya. Harus pakai screenshot guys. Yaudah dah, kita screenshot aja guys. Satu, wet. Satu, dua, tiga. Nice. Kita sudah ambil gambar di sini. Kemudian ada gambar spider juga. Oke guys. Kita sudah berkeliling. Dan sekarang sudah foto juga. Dan di sini ada naga-naga di sini. Ada kupu-kupu. Akuma ya guys ya. Di sini ada barah api. Wow. Ini ada spam furniture di sini ya guys ya. Dan ada bunga-bunga juga di sini. Dan di belakang ada hewan-hewan yang tadi guys. Oke guys. Sudah semua kita review pengalaman dari sis Raida di sini. Dan mungkin sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys ya. Dan kalian harus visit ke sini juga sih guys. Ini pengalaman yang bagus ya guys ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. And see you on the next video guys. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax